Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kali ini saya akan mencoba tes jarak ya dari Vime X8 SE 2022 Terus kemudian kita akan coba tes jarak menuju ke arah sana ya Ke arah sana itu ke arah Singosari, ke arah gerbang tol Singosari Yang biasanya saya pakai untuk tes jarak di DJI R2E sama Autel Nano Plus teman-teman Jadi kita akan coba lihat untuk kekuatan sinyalnya Karena pas waktu unboxing kemarin saya sinyalnya akan jelek Terus sebenarnya sudah saya upgrade firmware ke firmware yang terbaru Cuma ini kayaknya perlu upgrade firmware lagi untuk yang kamera Tapi karena saya tidak merekam pakai kamera ini Hanya mengandalkan screen recorder dari HP Saya tidak akan mengupdate dulu Oke sekarang kita akan coba untuk tes jaraknya Oke teman-teman ini masih persiapan dulu ya Jadi ini masih pre self-checking dulu Jadi ini sengaja saya tidak memasukkan memory card Karena nanti saya ini tampilannya tetap pakai screen recorder saja Oke GPS ready Home-nya sudah ya Ini posisi home sudah disini Oke sekarang kita akan coba tes jaraknya Untuk dispennya Itu ada di pojok kiri atas ya Oke kita naik dulu Nanti mungkin di ketinggian sampai di 100 Oke sekarang kita akan coba maju Jadi ini adalah lokasi yang sama Seperti saya menerbangkan atau tes jarak dari Autel Nano Plus Nano Light Sama DGIR2S teman-teman Oke kecepatan kita di METO Oh meter per second belum tak ganti ya Dronenya putih itu dari tidak kelihatan ya teman-teman Oh ternyata dia liar banget ya Ini tak miringkan kiri sedikit Ternyata dia liar banget teman-teman Oke inflect GPS Dan Saya kurang suka Dari kamera apa? Kamera tampilan mapsnya Vmini Ini dia tidak ada garis menuju ke home-nya Jadi kita tidak tahu dia itu arahnya kemana Oke ya jarak kita di 500-600 meter Ketinggian di 78 Kita ambil ke 100 ya Kalau Autel Nano kemarin bisa 2 kilo lebih sih Untuk DGIR2S Itu kemarin bisa 1,5 kilo sampai hampir 2 kilo Anjay 800-900 meter Sinyal masih good teman-teman Mitol Singosari ya Oke sinyal dirasanya malah Sinyalnya putus-putus Oke dia di 1,1 kilo Oke kalau sinyal remote masih bagus Sinyal gambarnya udah putus-putus ya Oke di 1, Ketinggian Oh sorry sorry Ketinggian di 130 Kita turunkan lagi 120 Oke teman-teman Ini di 1,3 kilo Tak pas kan di 1,4 kilo ya Oke 1,4 kilo Anjay Panter Oke kita kembali aja Sinyalnya masih bagus untuk remote Untuk transmisi sinyal Transmisi gambarnya Dia Sinyalnya tinggal 2 Oke kita kembali Nah kan Gambarnya seperti ini Jadi Posisi home nya itu gak keliatan Teman-teman ya Jadi kalau di mana Di tampilan map itu Kita gak tau dia tuh Sudah ke home atau enggak Karena gak ada garisnya Oke Jadi kita menghadap ke matahari Sinyalnya Apa Gambarnya agak terlalu Backlight ya Atau mungkin ngembun Kameranya Sepatannya sampai 15 Bukan terbangnya Dikrek Inflate GPS Cuma Filner bangkanya Teman-teman Saya lebih enak DJI ya Sampai saat ini loh ya Lebih enak DJI Terus kemudian Outel Ini terlalu Liar Kita turun ya Oke Jaraknya Jadi tadi 1,4 kilo Sinyal remote Masih oke Terus kemudian Sinyal gambar Itu sudah Tinggal separuh Dan transmisi gambarnya Kalau Dibanding Air 2S kok Bagusan ini Lebih smooth Maksudnya Belum kerepek-kerepek gitu loh Belum putus-putus Tapi Tapi dia untuk Sticknya Kontrolnya ini Liar banget teman-teman Sangat-sangat Sangat liar Nah ternyata ini Untuk Transmisi gambar Di Sinyalnya kok Tetap kuning ya Enggak berubah ya Ada apakah dia Yang jelas tadi 1,4 kilo Masih oke Ketinggian di 50 Turunkan Drone-nya putih loh Enggak ketok Teman-teman Oh itu apa Oke Sudah kelihatan ini ya Tuh Masih sampai sini kok Dia transmisinya masih Kuning ya Sekarang kita akan coba Mendarat dulu ya Oh sekarang enggak Sekarang full ini Oke Jadi jaraknya tadi 1,4 kilo Sinyalnya sudah Transmisinya kuning Untuk yang gambar Tapi untuk remote Masih full ya Masih bagus Dan ini lokasinya sama Dengan yang Saya jadikan Tempat untuk Uji coba Jarak di air 2S Sama di Autel Nano Plus Desa disini ya Tes jaraknya Enggak usah lama-lama Karena sudah Sudah Apa namanya Sudah Terjadi Jaraknya Yowes Kita Sudai saja Nah bagaimana teman-teman Tadi kita sudah Sudah coba ya Untuk jaraknya Dari Vimmy X8 SE 2022 Jadi untuk Jaraknya sendiri Itu tadi bisa 1,4 kilo Sinyalnya Untuk sinyal remote Itu masih bagus Teman-teman Tapi untuk sinyal gambarnya Tadi memang sudah Mau putus-putus ya Tapi Saya rasa masih bagus sih Dibanding DJI R2S saya kemarin Yang terbang disini 1,5 kilometer Indikator itu Sinyalnya sudah Benar-benar Kotak-kotak Teman-teman Tapi kalau Vimmy tadi Terasa masih halus Cuma memang Untuk transmisi sinyalnya Indikatornya sudah 2 bar Atau sudah kuning Jadi Kesimpulannya Ini untuk sinyalnya itu Bagus Dibanding DJI 3 Mini Pro Itu lebih bagus ini Untuk sinyalnya teman-teman ya Untuk gambarnya Juga ini lumayan Untuk empatkannya Terus teman-teman Kalau misalkan mau beli drone ini Atau beli drone apapun Itu langsung Datang saja ke Malang Hobi Untuk nomor kontaknya Sudah saya cantumkan Di dalam desk Terima kasih Terima kasih.